Parahnya, selain menipu konsumen dengan memakai daging anjing atau daging celeng, Mona juga menambahkan darah anjing dalam masakan olahannya. Mona tentu saja tak pernah peduli apa yang ia tambahkan dalam masakannya. Baginya, selama konsumen menikmati dan tak pernah ada keluhan, aksi curangnya tersimpan rapi. Apa yang dilakukan Mona tak bisa dibenarkan. Pemilik warunasi ini tak hanya telah mengelabui konsumennya, namun juga meracuninya. Dalam mengolah makanan, Mona menambahkan obat paracetamol. Menurutnya, mencampurkan obat paracetamol dalam masakan adalah ramuan tepo dulu. Tujuannya untuk mempercepat pematangan atau membuat daging menjadi lebih cepat lembek. Terlebih, daging seperti daging anjing memang relatif lebih keras dibanding daging lainnya. Kalau anjing, pak, dagingnya keras. Kalau kambing, dagingnya lembek. Dimasak lima menit, setengah jam ditempatkan. Kalau anjing, kalau enggak dua jam. Kalau enggak, diakilin, pak. Biar enggak boros. Daging yang cepat empuk tentu bisa menghemat bahan bakar. Ya, kecurangan demi kecurangan yang dilakukan Mona hanya untuk mengejar satu tujuan, yakni keuntungan. Meskipun berbalut berbagai kecurangan, Mona cukup pandai menutupinya. Warung nasinya pun selalu ramai pembeli, terutama pada saat jam makan atau ketika jam pulang kerja. Lokasi warung yang berada di area perkantoran dan pertokohan semakin memuluskan usahanya. Jika sesekali ada pelanggan yang merasakan kejanggalan dalam masakannya, dengan lihai, Mona langsung berkelit. Penggunaan darah pada adonan masakan bukanlah hal yang dianjurkan. Meskipun dalam beberapa kebudayaan, campuran darah bisa menambah lezat masakan. Namun yang harus diingat, darah merupakan media pertumbuhan berbagai mikroorganisme yang tentunya mengandung ancaman penyakit. Terima kasih telah menonton!